BAP 1536 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Pada saat Xiao Yan tiba, Xiao Siu, penatua pertama dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah tetua keempat, Xiao Ming, yang pernah dia temui sebelumnya, juga hadir. Xiao Yan menyapa manajer aula kuno, Xiao Yan, saat dia mendekat. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke penatua pertama dan pemimpin klan. Pada saat ini, beberapa dari mereka tersenyum saat melihat mendiang Xiao Yan. Penatua pertama dengan lembut membelai janggutnya dan berkata, kalian berdua akan berpartisipasi dalam acara ini. Meskipun kalian berdua akan berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis sebagai individu, sulit untuk menjamin bahwa kalian tidak akan bertemu dengan beberapa orang dari beberapa faksi kuno di wilayah tengah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, klan telah memutuskan bahwa penatua keempat akan mewakili klan Xiao dan memimpin kalian berdua. Petik 2 Setelah mendengar ini, Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa Xiao Ming muncul di sini. Meskipun dia mengatakan bahwa dia mewakili klan Xiao, itu lebih seperti dia melindungi mereka berdua. Di sisi lain, Xiao Si Yu yang berada di sampingnya mengerutkan bibirnya setelah mendengar kata-kata Xiao Zen dan berkata, Kakek, apakah kamu mengacu pada klan Bai ketika kamu mengatakan masalah? Saat ini, hubungan antara klan Bai dan klan Xiao jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan kontak sekecil apapun akan menyebabkan serangkaian masalah. Selama setengah tahun terakhir, banyak anggota klan Xiao tewas di tangan mereka. Pada akhirnya, klan Bai hanyalah sekelompok badut. Aku hanya khawatir bahwa pertemuan besar alkemis telah menarik banyak vaksi rendahan dari wilayah tengah. Tidak ada kekurangan vaksi kuno di antara mereka. Jika Anda bertemu orang-orang sombong itu, mengingat karakter Anda, saya tidak berpikir Anda akan menyerah. Xiao Yan dan Xiao Si Yu saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiao Zen. Xiao Si Yu adalah kakak perempuan di klan. Dia mendapat dukungan dari klan Xiao di dunia luar. Oleh karena itu, dia secara alami lebih berapi-api dalam tindakannya. Adapun Xiao Yan, meskipun dia sekuat klan Bai, sikapnya tidak melunak sama sekali. Eselon atas klan Xiao takut sesuatu akan terjadi jika tidak ada yang melindungi mereka. Setelah pulih dari keterkejutannya, Xiao Yan segera menangkupkan tinjunya ke arah beberapa orang di depannya dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara serius. Kepala klan, tetua pertama, tolong jaga Bai Hua dan yang lainnya selama aku pergi. Beberapa dari mereka tersenyum dan mengangguk ketika mereka melihat ini. Mereka menghibur Xiao Yan dengan beberapa kata sebelum akhirnya dia santai. Xiao Yu Heng sekali lagi berbicara dengan penatua pertama dan yang lainnya untuk waktu yang lama. Elder pertama memberikan beberapa instruksi ke kiri dan kanannya. Melihat kedua junior itu sudah agak tidak sabar, Xiao Yu Heng tersenyum dan berbicara. Haha, baiklah, karena semua orang ada di sini, ayo berangkat. Jalan masih panjang. Jika kita tiba sehari lebih awal, kita punya satu hari lagi untuk bersiap. Xiao Yu Heng dengan lembut melambaikan tangannya dan mengisyaratkan Xiao Ming untuk pergi setelah mengucapkan kata-kata ini. Yang terakhir hanya mengangguk dan memimpin untuk bergegas ke pintu masuk klan Xiao tanpa berkata apa-apa. Di belakangnya, wajah Xiao Yan tertegun saat dia melihat penatua keempat dengan cepat bergegas pergi. Dia melebarkan mulutnya. Baru saat itulah dia buru-buru bergerak dengan Xiao Si Yu di sampingnya dan dengan cepat mengikuti. Pil Tower terletak di timur laut wilayah tengah. Karena banyaknya alkemis di bawah komandonya, beberapa kota paling makmur di wilayah tengah juga berada dalam lingkup pengaruh Pil Tower. Lingkup pengaruh ini juga dikenal sebagai wilayah Pil. Untuk perjalanan ini, mereka bertiga harus menggunakan formasi teleportasi untuk melewati beberapa kota dan sekte tetangga. Tentu saja, sebagian besar waktu, mereka harus terbang sendiri sejauh puluhan ribu mil. Wilayah tengah sangat luas. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dan bantuan formasi teleportasi, kemungkinan mereka bertiga membutuhkan waktu hampir tiga bulan untuk mencapai Pil region bersama-sama. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, kelompok Xiao Yan telah bolak-balik tanpa henti. Mereka telah melintasi beberapa provinsi selama periode waktu ini. Hal-hal yang mereka lihat di sepanjang jalan telah memperluas wawasan Xiao Yan. Sepanjang jalan, mereka telah melihat cukup banyak sekte dan faksi yang biasanya tidak menampakkan diri. Namun, begitu mereka mendekat, aura yang dipancarkan dari dalam sekte bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat terkejut. Ada cukup banyak aura di antara mereka yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah tengah. Secara alami, mereka yang mampu mendirikan sekte di sini bukanlah orang biasa. Tempat ini adalah pegunungan aneh yang luas dan tak berujung. Alasan kenapa aneh karena langit cerah dan matahari jelas biru. Namun, ada salju putih bulu angsa yang melayang di antara langit dan bumi. Runtuhan pegunungan di bawah juga tertutup salju putih. Dataran salju kosong dan kabut beracun yang aneh muncul ke segala arah, menyebabkan tempat ini menjadi tempat yang berbahaya. Di langit, kelompok Xiao Yan sudah terbang selama hampir 4 jam. Namun, langit masih sama. Di bawah pengamatan cermat Xiao Yan, salju tebal di tanah di bawah dan kabut beracun memancarkan aura menakutkan yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Ini-ini sebenarnya disebabkan oleh pertarungan antar ahli. Merasakan keanehan pegunungan ini, Xiao Yan mau tidak mau berseru. Segera, Xiao Siu di sampingnya mengangguk dan berkata, tidak hanya itu. Tidak hanya itu, tempat ini awalnya adalah dataran. Hanya karena pertempuran besar maka menjadi seperti ini. Untuk dapat mengubah area yang begitu luas menjadi keadaan seperti itu, apakah itu pertempuran yang menentukan antar klan? Tidak, hanya ada dua orang dalam pertempuran itu. Begitu suara bingung Xiao Yan memudar, Xiao Ming, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara. Pertempuran itu adalah pertempuran yang menentukan antara dua ahli sumber suci yang pernah terkenal di wilayah tengah. Setelah pertempuran itu, dataran ibu kota surgawi berubah menjadi barisan pegunungan dual Sein saat ini. Pertempuran yang menentukan antara para ahli sumber Sein. Mendengar ini, Xiao Yan semakin terkejut. Pakar terkuat yang dia lihat sejauh ini hanyalah yang mulia sumber. Meski begitu, mereka sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat. Adapun ahli sumber suci yang hebat, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Hasil dari pertempuran itu adalah satu orang tewas dan yang selamat terluka parah. Orang itu adalah seorang wanita bernama Yi Seng Du. Xiao Yan mengangkat alisnya dan bergumam di dalam hatinya. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi sebelum dia dapat merenungkan lebih jauh, Xiao Ming melanjutkan, orang-orang memanggilnya Du Seng Seng. Semua orang memanggilnya Du Seng E karena dia memiliki tubuh racun sedih yang langka. Sangat sulit bagi seseorang dengan konstitusi seperti itu untuk bertahan hidup, tetapi dia berhasil menekannya dengan paksa dan mencapai tahap genesis Sein. Dikabarkan bahwa ketika Du Seng E menerobos ke tahap genesis Sein, bahkan leluhur Pil Tower secara pribadi berkunjung. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Tidak banyak orang di benua ini yang masih mengingat namanya. Namun, aku yakin kalian semua familiar dengan crossing adversity sec yang dia dirikan. Sekte Du Seng Xiao Yan merasa sangat terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Ming, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia tiba-tiba teringat pertempuran sengit antara Sekte Du Seng dan Sekte Du Seng di Heavenly Cloud Manor. Saat itu, ras naga memang menyebut nama Yi Seng Du. Sepertinya karena alasan inilah Little Fire Reductor. Namun, saat pikiran ini dengan cepat beredar di hati Xiao Yan, tawa aneh yang menyebabkan seseorang merasa mual tiba-tiba terdengar di sekitar mereka bertiga yang terbang dengan cepat. Ceka 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 ceka, kami sudah lama menunggumu, Xiao Yan. Bab 1537 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Saat tawa yang menakutkan terdengar, kabut hitam tebal tiba-tiba mengembun di kehampaan di depan mereka bertiga. Wajah merenung Xiao Yan segera berbalik saat kabut hitam ini naik. Matanya juga langsung menjadi gelap dan serius. Tatapannya mengandung niat membunuh sedingin es saat dia menatap kabut hitam di ruang kosong di sisi lain. Dia berkata dengan suara berat, Jangan khawatir. Sekte pembantaian hantu? Hehehe, bisa dibilang begitu. Namun, aku berbeda dari orang-orang tidak berguna seperti Gui Xing dan Gui Xie. Kamu hanyalah pencuri pelarian yang tidak kubawa kembali setelah bertahun-tahun. Aku bahkan membiarkanmu tumbuh menjadi seperti itu. Sekarang, Anda benar-benar membutuhkan saya untuk berurusan dengan Anda secara pribadi. Saat suara serak itu turun, kabut hitam aneh itu berangsur-angsur berubah menjadi sosok manusia, dan aura yang agak kuat menyebar darinya. Kabut hitam menghilang, memperlihatkan wajah tua dan layu yang seperti kayu busuk. Ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah saat dia merasakan aura yang dipancarkan orang ini. Orang ini adalah ahli Yuan Zun asli. Auranya yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan persepsi spiritual Xiao Yan saat ini tidak dapat melihatnya. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan orang ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Yuan Zun biasa. Huh, setan hijau, jadi ini kamu. Xiao Ming berkata dengan suara dingin saat melihat wajah layu itu. Segera setelah itu, dia mencibir dengan nada acuh-ta'acuh. Kamu ingin menyentuh Xiao Yan? Sudahkah kamu meminta izin klan Xiao? Xiao Ming maju selangkah tanpa ragu. Aura pembunuh tiba-tiba tersapu. Kepingan salju berputar di langit dan samar-samar membentuk tembok tinggi yang menekan setan hijau. Berdengung! Setan hijau tidak takut sama sekali. Dia melambaikan lengan bajunya, yang dibentuk oleh kabut hitam, dengan kasar. Blacky menyapu dan menghilang dengan tekanan yang datang. Haha, diri yang terhormat ini tidak mengharapkan Xiao Yan untuk membuatmu mengawalnya sepanjang jalan. Namun, karena aku datang ke sini hari ini, mengapa aku tidak mengambil nyawamu di atas menyelesaikan misiku? Tetua keempat dari Xiao klan, ini akan dianggap kontribusi yang cukup besar ketika saya kembali ke sekte. Haha! Melihat wajah pucat Xiao Ming, sudut mulut Azure Demon perlahan meringkuk menjadi senyuman sinis. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sepasang mata tuanya yang dalam menatap Xiao Ming saat dia tertawa sinis. Xiao Ming, aku sudah lama ingin tahu tentang kemampuan membatu anehmu. Sayangnya, aku belum sempat mengujinya. Hari ini, biarkan aku bertarung denganmu. Kamu, kamu tidak layak. Seringai menghina yang langka muncul di wajah acu-ta'acu Xiao Ming, dan dia mendengus. Dengan pikiran, dia mengedarkan genesis ki yang perkasa di tubuhnya dan berteriak dengan dingin, jangan meremehkanku. Huh, kamu adalah sampah yang bahkan tidak bisa menahan satu serangan pedang dari kakak keduaku. Setelah bertahun-tahun, aku ingin melihat seberapa kuat kamu menjadi. Peng! Keduanya bertukar pukulan dalam sekejap mata. Saat tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, ruang di sekitarnya langsung hancur. Embusan angin kencang melonjak seperti badai berbentuk cincin. Xiao Ming dan Azure Demon keduanya gemetar dan terhuyung mundur puluhan langkah. Sumber Venerate Bintang 5, sepertinya kamu belum membuat kemajuan apapun setelah bertahun-tahun. Kamu masih sampah! Xiao Ming mengepalkan tangannya, dan genesis ki abu-abu mengalir keluar dari telapak tangannya. Itu melingkari lengannya dan dengan cepat memadat menjadi sepasang sarung tangan hard rock. Ekspresi Green Demon berubah jelek ketika dia mendengar kata-kata mengejek Xiao Ming. Dia tidak berharap Xiao Ming telah maju ke penghormatan sumber bintang 6. Dengan kekuatan seperti itu dan genesis ki-nya yang aneh, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Xiao Ming dalam pertarungan satu lawan satu. Hehehe, Xiao Ming, jangan terbawa suasana. Kamu tidak lemah, tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menjadi satu-satunya di sini hari ini. Tangan keriput Green Demon terkepal keras setelah kata-katanya terdengar. Black Key bertahan di sekitarnya saat dengan kejam dilemparkan ke langit. Begitu gugusan kabut hitam meledak, tiga gugusan kabut hitam yang melonjak dengan cepat berkumpul di langit. Dalam sekejap mata, tiga aura menakutkan milik Origen Venerates dengan cepat menyelimuti area tersebut. Tiga Pemuja Sumber Lainnya Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan seruan saat ketiga orang ini muncul. Dia buru-buru bertukar pandang dengan Xiao Si Yu dan melihat kesungguhan yang mendalam di mata masing-masing. Empat ahli tingkat Yuan Zun berturut-turut. Barisan seperti itu adalah eksistensi yang bisa mendominasi seluruh wilayah tengah. Tampaknya kelompok manusia atau hantu ini tidak bermaksud menjatuhkan mereka dalam satu gerakan hari ini. Bahkan dengan temperamen tenang Xiao Ming, dia tidak bisa menahan cemberut saat melihat barisan di depannya. Jika pihak lain hanya memiliki dua atau tiga Pemuja Sumber, dia mungkin bisa menghentikan mereka jika dia memberikan segalanya, tetapi tidak mungkin menghentikan empat. Xiao Ming, hari ini, Twin Sein Mountain akan menjadi kuburanmu? Teriakan serak dipancarkan dari mulut King Mo. Tiga Yuan Zuns lainnya segera menyebar setelah perintah dibunyikan. Mereka mengepung kelompok Xiao Yan dari berbagai arah. Aura di dalam tubuh mereka meletus dan suasana tempat itu tiba-tiba menjadi tegang. Kedua anak abu-abu putih itu dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Green Demon dan yang lainnya. Xiao Ming tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Pikirannya berputar cepat, dan kemudian dia memandang Xiao Yan dan Xiao Si Yu dan berkata dengan suara rendah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Nanti, aku akan mencoba yang terbaik untuk menunda mereka. Kalian berdua akan menemukan kesempatan untuk menyelinap ke pegunungan. Dengan penghalang racun di luar, bahkan kelompok orang ini tidak akan berani menyerang dengan santai. Ekspresi Xiao Si Yu tiba-tiba berubah. Tidak perlu dikatakan apa arti kata-kata yang pertama, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Penatua keempat, saya mengerti maksud Anda. Tetua keempat, aku mengerti maksudmu. Namun, kelompok orang ini tidak pernah menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Bahkan jika kita melarikan diri ke dalam racun-beracun ini, kita mungkin tidak dapat melarikan diri dari pengejaran mereka. Sebelum suaranya terdengar, Xiao Yan menjentikan jarinya. Sebuah cahaya hitam melintas di sampingnya dan tubuh Raja Utara muncul. Dengan cepat berkata, Raja Utara telah mengungkapkan dirinya. Jadi, daripada berlari tanpa tujuan dan menunggu kematian, lebih baik bertarung dengan punggung menempel ke dinding. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, bahkan Xiao Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak berharap Xiao Yan memiliki keberanian seperti itu. Bahkan di hadapan pemuja sumber, dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur. Bahkan Xiao Si Yu mengangguk berat setelah mendengar ini. Sebagai junior dari klan Xiao, dia memiliki kebanggaan yang seharusnya dimiliki oleh anggota klan Xiao. Selain itu, mengingat kemampuan mereka, bahkan jika mereka menghadapi pemuja sumber, mereka mungkin masih bisa bertarung dengan mereka. Melihat sikap tegas di wajah Xiao Yan dan Xiao Si Yu, Xiao Ming hanya bisa mengangguk dalam diam. Kemudian, dia tanpa sadar melirik Raja Utara di samping Xiao Yan. Sambil merasa aneh di dalam hatinya, sebuah intuisi yang tak dapat dijelaskan diam-diam merayap ke dalam hatinya. Mungkin, seperti yang dikatakan Xiao Yan, hanya dengan bertarung dengan punggung menempel ke dinding barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bab 1538 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Di Cakrawala Jauh, aura lima yang mulia memenuhi langit. Seluruh dunia tampak sedikit bergetar pada saat ini. Di bawah langit cerah, kepingan salju aneh yang melayang di udara juga tercabik-cabik oleh aura-aura tersebut. Hehehe, apakah kamu ingin bertarung sampai mati? Melihat Raja Utara muncul di samping Xiao Yan, wajah keriput Azure Demon meringkuk menjadi cibiran yang menakutkan. Dia melambaikan tangannya dan menyeringai kejam. Aku akan menangani Xiao Yan. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Ingat, jangan biarkan Xiao Yan mati. Setan hijau tiba-tiba melambaikan tangannya yang diselimuti kabut hitam setelah teriakannya terdengar. Kabut hitam pekat melonjak keluar dan dengan cepat berkumpul, berubah menjadi rantai yang memancarkan aura berdarah. Segera setelah itu, tubuhnya melintas dan muncul di depan Xiao Ming. Xiao Ming melambaikan tangan kirinya, dan palu batu besar muncul di tangannya. Kalian berdua mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Aku akan menangani pria sialan ini secepat mungkin. Xiao Ming mengingatkan dengan suara rendah. Segera setelah itu, dia menyerang ke depan. Di belakangnya, ekspresi di mata Xiao Yan menjadi lebih ganas saat dia menghadapi pengepungan dari tiga pemuja sumber. Tatapannya dengan cepat menyapu tiga orang di langit. Salah satunya adalah penghormatan sumber bintang dua, sedangkan dua lainnya berada di tahap awal. Kekuatan pertempuran semacam ini mungkin hanya berada di bagian bawah ranah yang mulia sumber, tetapi itu benar-benar menakutkan bagi sebagian besar pembangkit tenaga sekte sumber. Mata Xiao Yan dengan cepat mengunci salah satunya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Raja Utara segera melesat ke depan. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang bertemu dengan pihak lain. Mata Xiao Yan menoleh dan menatap sumber venerate bintang dua. Dengan kekuatan pertempuran Raja Utara saat ini, dia mungkin bisa melawan sumber venerate awal untuk sementara waktu, tetapi jika itu adalah source venerate bintang dua, akan sangat sulit baginya untuk melakukan serangan balik. Serahkan orang ini padaku, aku akan menyerahkan yang lain padamu. Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam dan berbicara kepada Xiao Si Yu sambil tersenyum. Anda mendengar ini, yang terakhir segera mengangkat alisnya, adalah satu hal bagi orang ini untuk mengirim boneka untuk menantang pemuja sumber, tetapi dia sebenarnya ingin menghadapi pemuja sumber bintang dua yang lebih kuat. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak bisa tidak menyebut dia gila. Aku memiliki beberapa pengalaman dalam pertempuran antara origin venerates. Selain itu, aku juga sekte sumber asal bintang sembilan, jadi aku memiliki peluang menang yang lebih baik daripada kamu. Xiao Yan tersenyum tipis saat genesis ki di meridiannya mulai berkumpul dan bersirkulasi, secara bertahap merembes keluar dari permukaan tubuhnya. Melihat ini, Xiao Si Yu mendengus menegur. Apakah kamu meremehkan basis kultifasi sekte asal delapan bintang tahap akhirku? Jari-jari halus Xiao Si Yu segera terangkat untuk membentuk segel setelah kata-katanya terdengar. Api merah terang tiba-tiba melonjak dari permukaan tubuhnya dan dengan cepat diaglomerasi menjadi finiks api besar di belakangnya. Segera setelah itu, tangisan indah terdengar. Aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba membengkak begitu finiks api memasuki tubuhnya. Bahkan dengan penglihatan Xiao Yan, dia merasa agak terkejut ketika dia merasakan aura kuat di dalam tubuh wanita itu, yang langsung melampaui leluhur asal bintang sembilan. Meskipun kultifasi Xiao Si Yu belum menembus batas pemujaan sumber, dia sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat di alam leluhur asal. Seni api anginku mungkin tidak bisa dibandingkan dengan teknik rahasiamu yang menggunakan api surgawi untuk meningkatkan kekuatanmu, tapi itu masih berguna dalam situasi saat ini. Xiao Si Yu melirik Xiao Yan, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia memalingkan matanya yang cantik dan dengan dingin menatap source venerate tahap awal yang tersisa. Meskipun nona muda kedua ini sombong, dia masih memiliki pemahaman tentang situasi berbahaya saat ini. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat bertahan lebih lama di tangan pemuja sumber bintang dua. Menurut apa yang kamu katakan, aku akan menyerahkan orang itu padamu. Iya, beri aku waktu. Aku akan menghabisinya secepat mungkin. Xiao Yan mengangguk berat saat melihat ini. Segera, dia berhenti ragu-ragu. Sebuah pikiran melewati hatinya dan Skyfire 3 Mysterious Cheng tiba-tiba dilepaskan. Pada saat yang sama dia mengeluarkan tangisan yang meledak-ledak di dalam hatinya, aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak saat ini. Pada saat ini, mantan juga sedikit terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Dia ragu sesaat sebelum tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah lawan itu. Dalam sekejap, pertempuran sengit di lapangan sudah dimulai. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya saat dia merasakan aura yang terus meningkat di tubuhnya yang sangat dekat dengan Origin Venerate. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng, kekuatannya meningkat pesat. Setelah beberapa pemikiran, dia menyimpulkan bahwa itu mungkin karena pengorbanan klan. Kamu berani ceroboh di hadapan Origin Venerate? Kamu benar-benar mencari kematian? Detik berikutnya, sosok Origin Venerate bintang 2 muncul di depan Xiao Yan seperti hantu. Saat kabut hitam menyebar, cakar tajam dengan kejam menyapu leher Xiao Yan. Ci Namun, cakar tajam itu sembarangan menembus tubuh Xiao Yan. Jika seseorang dengan hati-hati mengamati, seluruh tubuh Xiao Yan di depannya perlahan berputar dan hanyut. Ini sebenarnya adalah after image. Orang itu, kapan dia melakukannya? Merasakan ketidaknormalan di depannya, Origin Venerate bintang 2 sangat terkejut. Dia tiba-tiba berbalik dan mengintip ke kejauhan. Di sana, sosok berjubah hitam diam-diam berdiri. Pada saat ini, enam bola api muncul di depan dadanya. Gelombang panas yang menakutkan menyebar dari mereka, menyebabkan ruang di sekitarnya terus berubah dan runtuh. Api Surgawi Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa Xiao Yan memiliki api Surgawi, pemuja sumber bintang 2 ini masih sangat terkejut saat melihatnya hari ini. Keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi dengusan dingin. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan genesis ki hitam yang agung segera melonjak keluar. Mengikuti suara logam yang bertabrakan, banyak rantai hitam pekat muncul. Mereka seperti banyak ular berbisa saat mereka menyerbu ke langit dan menembak ke arah Xiao Yan. Cici Kelima jarinya melengkung menjadi cakar, dan dengan semburan angin, dia mencakar tenggorokan Xiao Yan. Dimanapun cakar itu lewat, ruang tak terlihat runtuh. Bis Namun, saat cakar tangan hendak melakukan kontak dengan tubuh Xiao Yan, sebuah tirai hitam pekat anehnya diaglomerasi di depan cakar tangan. Cakar tajam ini diperpanjang ke ruang kosong hitam pekat, tapi itu tidak menyentuh tubuh Xiao Yan sedikitpun. Sialan, itu adalah Great Void Dao. Saat dia melihat tirai di depannya menyusut dengan cepat, dia buru-buru menarik tangannya. Sosok Xiao Yan sekali lagi menghilang di depan matanya. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Xiao Yan, yang menghindari serangan itu, saat ini sedang menguleni api surgawi di depannya di tangannya saat kekuatan yang menakutkan mulai berkumpul dengan cepat. Bab 1539 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisar Yan. Ketenangan tambahan muncul di wajah Xiao Yan saat dia menghadapi serangan habis-habisan dari pemuja sumber bintang dua di langit. Persepsi spiritualnya yang kuat memenuhi area tersebut. Setiap serangan dari lawannya dengan mudah dan akurat dihindari oleh Xiao Yan. Meski tampak seperti langkah yang berbahaya, itu bukanlah hal yang istimewa di mata Xiao Yan. Dengan bantuan langkah kepunahan langit dan jalan besar Void, Xiao Yan telah menghadapi leluhur asal Bayrong bintang tiga dengan mudah. Sekarang dia telah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya hanya selebar rambut dari menjadi origin venerate. Menghadapi origin venerate bintang dua, tekanan di hatinya secara alami jauh lebih ringan dari sebelumnya. Palem Pengubah Mayat Seketika teriakan dingin terdengar di langit, ki hitam tebal meledak dari telapak tangan dua bintang origin venerate dan memadat menjadi dua tangan hantu hitam raksasa. Aura busuk yang tebal dengan cepat menyebar saat mereka dengan kejam memukul ke arah Xiao Yan. Ji Pada saat yang sama, langkah kaki Xiao Yan berubah. Dia terus menggunakan langkah kepunahan langit. Saat dia mundur, tirai spasial hitam pekat dengan cepat muncul di ruang kosong tidak jauh di belakangnya. Tubuh Xiao Yan diam-diam menghilang saat tangan hantu itu tiba. Semua kekuatan telapak tangan itu akhirnya mendarat di ruang kosong tak berujung yang runtuh. Si Alhan, Xiao Yan, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Kabut hitam menghilang, menampakkan wajah menyeramkan. Hati yang terakhir saat ini dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Sebagai origin venerate yang bermartabat, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Setelah beberapa putaran pertempuran, medan perang lainnya terus bertabrakan dan meledak. Hanya dalam pertempuran antara dua bintang origin venerate dan Xiao Yan, tidak peduli seberapa gila yang dikejar dan diserang, Xiao Yan selalu bisa menghindari serangannya di saat-saat terakhir, menyebabkan semua serangannya menjadi sia-sia. Siapa yang mengira bahwa teknik gerakan origin ancestor belaka akan menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh origin venerate? Tatapannya dengan cepat menyapu medan perang, tetapi seringai sinis tiba-tiba muncul di wajahnya yang ganas. Dia mencibir dan berkata, Xiao Yan, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menyeret ini keluar. Pada saat yang sama dia berbicara, dia mengangkat alisnya ke arah medan pertempuran tempat Xiao Siu berada. Senyum dingin juga muncul di mata merahnya. Kecepatan Xiao Yan mungkin mengejutkan, tapi jika hanya ini, dia tidak akan mampu memecahkan situasi di medan perang ini. Melihat medan perang, pertempuran antara Xiao Ming dan Azure Vien secara bertahap menjadi semakin intens. Jelas, hasil pertempuran tidak akan diputuskan dalam waktu singkat. Adapun Xiao Siu, bagaimanapun juga dia masih seorang ahli sekte asal. Meskipun dia bisa sementara melawan origin venerate dengan bantuan teknik rahasia, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak akan menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, situasi Xiao Siu berangsur-angsur memburuk di bawah pemboman terus-menerus dari Yang Mulia asal. Tidak lama kemudian dia dikalahkan oleh orang itu. Di sisi lain, medan perang lainnya tampaknya sedikit lebih menarik. Dalam pertempuran antara Raja Utara dan Pemuja asal, Raja Utara dikalahkan sejak awal. Armor skala naga di tubuhnya dengan cepat dihancurkan oleh pengeboman rantai. Hanya dalam beberapa saat, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Namun, mungkin karena ini, sisa kekuatan Yuan Petir di tubuh Raja Utara bisa meletus. Tidak hanya itu mampu terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang terluka, tetapi bahkan kekuatan pertempurannya menjadi semakin tirani dengan tabrakan yang terus-menerus. Yang lebih aneh lagi adalah tubuh Raja Utara telah mengalami mutasi lain selama pertempuran ini. Di langit, Xiao Yan, yang menyadari perubahan situasi di sisi Xiao Siu, memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya. Kemudian, dia perlahan menghembuskan napas dan mengalihkan pandangannya kembali ke origen Venerate Bintang 2 di seberangnya. Matanya menyipit saat dia berkata dengan dingin, Sepertinya aku harus menyingkirkanmu secepat mungkin. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan bertepuk tangan dengan keras. Saat api meledak, kecepatan penggabungan api di telapak tangannya tiba-tiba meningkat. Saat api surgawi bergabung, bentuk embryo teratai api dengan cepat memadat. Pada saat yang sama, aura pemusnahan yang lebih mengerikan menyebar darinya. Orang ini, bagaimana dia bisa mengumpulkan kekuatan yang begitu mencengangkan? Wajah pemuja asal dua bintang tidak bisa membantu tetapi berkedut beberapa kali ketika dia merasakan energi mengamuk secara bertahap di telapak tangan Xiao Yan. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Aura itu begitu menakutkan bahkan seorang ahli di levelnya pun tidak bisa tidak merasakan aura kematian. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Xiao Yan terus seperti ini. Saat pikiran ini muncul di benaknya, genesis ki hitam di tubuhnya mulai beredar dengan panik. Dia mengambil langkah maju, dan ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Tubuhnya langsung menghilang, dan di saat berikutnya, dia muncul di depan Xiao Yan seperti hantu. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangan untuk meraih nyala api di telapak tangan Xiao Yan. Kali ini, dalam menghadapi serangan Origen Fenera T bintang 2, Xiao Yan tidak memilih untuk mundur. Sebagai gantinya, dia memegang teratai api yang akan terbentuk dengan satu tangan dan menutupinya dengan tangan lainnya. Kekuatan hisap melonjak dari telapak tangannya, menarik untayan energi mengamuk dari teratai api dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Karena kamu tidak sabar, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan teratai api ini. Xiao Yan menjerit dingin. Segera, dia membanting telapak tangannya ke depan dan dengan keras bertabrakan dengan cakar tangan yang menuju ke arahnya. Bang! Nyala api yang terbentuk dari energi mengamuk tiba-tiba bertabrakan dengan energi hitam pekat dan ledakan rendah segera menyebar. Riak angin menyebar dalam bentuk cincin dengan mudah menghancurkan ruang di sekitarnya. Origen Fenera T itu mundur puluhan langkah. Dia melihat lapisan jejak hitam hangus di tangannya dan wajahnya segera menjadi sangat suram. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, dia menggunakan tabrakan antara keduanya untuk terbang kembali. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan mendekati tahap awal Origen Fenera T yang bertarung dengan Xiao Siu. Tidak bagus? Bocah licik itu? Ekspresi dari pemuja sumber bintang dua segera berubah ketika dia merasakan niat Xiao Yan. Tubuhnya buru-buru bergegas maju, tapi Xiao Yan sudah tiba di belakang orang itu. Meskipun yang terakhir sudah merasakan Xiao Yan, itu sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah tangan hangat untuk diletakkan di punggungnya. Segera setelah itu, energi pasang surut yang menakutkan, bergejolak, mengalir keluar. Segel Sungai Gunung? Bang! Seketika Xiao Yan berteriak di dalam hatinya, tahap awal pemujaan asal dari sekte pembantaian hantu tiba-tiba dikirim terbang oleh telapak tangan ini. Darah menyembur keluar saat tubuhnya tak terkendali jatuh ke arah pegunungan di bawah. Mati! Hampir pada saat yang sama, Origen Fenera T bintang dua bergerak di belakang Xiao Yan. Energi hitam yang melonjak berkumpul di telapak tangannya, dan dia dengan kejam membantingnya ke punggung Xiao Yan. Namun, saat telapak tangan ini hendak membekas di punggung Xiao Yan, teratai api tanpa sadar telah membekas di dada Xiao Yan. Detik berikutnya. Berdengung! Suara dengungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di seluruh tempat. Gelombang suara menyapu tempat itu. Dalam sekejap, kepingan salju yang melayang di langit benar-benar tersapu. Yang terjadi selanjutnya adalah gelombang api menakutkan yang mencapai langit, menguapkan seluruh tempat. Bahkan akumulasi salju lama di pegunungan di bawah dan kabut racun yang meresap ke udara sedikit terpengaruh. Di luar medan perang, Xiao Ming, King Mo dan yang lainnya, yang buru-buru mundur dari pertempuran, menyaksikan pemandangan yang tiba-tiba meletus. Ekspresi kedua belah pihak langsung berubah serius. Bab 1540 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Gelombang api besar tiba-tiba meletus dari kabut hitam tebal. Angin dan salju antara langit dan bumi menghilang, dan energi yang menakutkan menyapu. Gelombang energi yang disebabkan oleh gelombang api langsung mengangkat salju di pegunungan di bawah, dan kabut beracun ungu kehitaman yang melayang di udara juga tersebar. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian di langit, seseorang akan dapat dengan jelas melihat cincin api besar yang menyebar dengan cepat ke segala arah dari epicentrum ledakan. Kemanapun ia lewat, ruang kosong yang tenang akan runtuh. Puncak gunung seputih salju juga tersapu seluruhnya oleh energi ini. Udara yang awalnya sejuk dan lembab, juga benar-benar menguap di bawah pemanggangan suhu tinggi api surgawi. Kekuatan teratai api sangat menakutkan. Di langit, Xiaoming, Qingmo, dan yang lainnya secara alami mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berhasil menghindari energi menakutkan di dalam gelombang api, tetapi bahkan dengan basis kultivasi mereka, mereka tetap terkejut oleh pemandangan mengejutkan di depan mereka. Di antara mereka, pemuja sumber tingkat pemula, yang bertarung sengit dengan Raja Utara, berhenti dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia berdiri tinggi di langit dan melihat kebawah kepegunungan kosong di bawah, yang tiba-tiba menjadi kosong. Dia tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Setelah beberapa lama, awan api besar yang diciptakan oleh teratai api di langit berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dua sosok jatuh darinya. Azuridimon dan yang lainnya segera menoleh. Itu. Azuridimon mengerutkan kening ketika dia melihat pria yang dalam keadaan menyesal dan kabut hitamnya hampir menghilang. Pria itu adalah pemuja sumber tingkat pemula yang sebelumnya bertarung dengan siao siu. Ada pun sosok lainnya. Itu adalah sosok kurus dengan tubuh rusak yang memperlihatkan daging dan darah dan setengah kerangka. Dibandingkan dengan yang pertama, orang ini benar-benar kehilangan semua tanda kehidupan. Sosok kurus ini secara alami adalah pemuja sumber bintang dua yang paling dekat dengan ledakan teratai api. Serangan siaoyan telah secara langsung membunuh dua dari pemuliha sumber mereka. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Wajah tua Azuridimon berubah jelek ketika dia melihat bahwa dua sosok yang jatuh dari pegunungan sama-sama sumber venerat dari sisinya. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih, dan kemarahan yang luar biasa melonjak di dadanya. Tapi kemudian... Ji! Dua sosok lainnya keluar dari dalam awan api. Jika seseorang melihat mereka, secara mengejutkan mereka adalah siaoyan dan siao siu. Siaoyan, kamu masih hidup? Ekspresi wajah King Mo langsung tenggelam saat melihat sikap siaoyan yang tidak terluka. Dia menjerit marah dan tubuhnya tiba-tiba melintas. Setelah itu, dia muncul di depan siaoyan dengan sikap seperti hantu. Tangannya yang keriput diulurkan dengan lembut ke depan. Segera setelah itu, mendarat di leher siaoyan. Surga dan bumi? Namun, saat berikutnya, udara, termasuk Azuridimon, tiba-tiba membeku. Meski hanya sesaat, ketika Azuridimon memanggil kabut hitam untuk melindungi dirinya sendiri, siao Ming sudah mundur ratusan meter bersama siaoyan dan siao siu. Bocah bermata abu-abu itu menatap langsung ke Azuridimon, dan yang terakhir menghadapnya. Siao siu, siao Ming melambaikan palu raksasa di tangannya dan berkata dengan dingin. Tanpa kedua orang itu menghalangi, aku bisa melawan satu lawan dua dan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar ini, tindakan bawahan King Mo tiba-tiba terhenti. Sudut matanya tanpa sadar berkedut saat dia merasakan tekanan aneh dari sisi lain. Tatapannya dengan cepat beralih ke tingkat awal pemujaan sumber di sampingnya saat niat membunuh di hatinya bergejolak sekali lagi. Dia secara alami tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan siao Ming sendirian, kecuali menunda pertempuran. Namun, jika orang di sampingnya mempertaruhkan nyawanya. Engah! Nyala api yang gana sekali lagi muncul di depan Siaoyan tepat saat pikiran ini muncul di dalam hati King Mo. Enam kelompok api perlahan melayang di bawah kendali tangan Siaoyan. Mata tebal menatap Siaoyan. Orang ini... ...melihat postur Siaoyan, wajah Azure Demon menjadi sedikit pucat. Menghadapi teratai api, bahkan seseorang sekuat dia harus memperlakukannya dengan serius. Huh, Siaoyan, mari kita tunggu dan lihat. Aku tidak percaya Siaoming akan mengikutimu selamanya. Sesaat kemudian, King Mo akhirnya mendengus dingin. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat menangkap Siaoyan bahkan jika ada seseorang yang menjaganya karena dia telah memimpin tiga ahli Yuan Zun kali ini. Tanpa diduga, kekuatan bertarung Siaoyan sebenarnya menakutkan ini. Dia mengandalkan kultifasi Yuan Zong untuk secara paksa membunuh seorang ahli Yuan Zun. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Melihat pegunungan di mana kabut beracun perlahan-lahan menyatu, Azure Demon benar-benar menghilangkan pemikiran untuk menyelamatkan Siaoyan. Dia menatap Siaoyan lagi, memutar tubuhnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang kecakrawala dalam sekejap mata. Melihat sosok Azure Demon pergi, Siaoming menghela nafas lega. Dia membubarkan palu batu di tangannya, dan saat dia menoleh. Puff! Wajah Siaoyan tiba-tiba memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Nyala api di depannya menghilang, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Siaoyan! Adegan mendadak ini menyebabkan ekspresi kelompok Siaosiyu berubah drastis. Hanya ketika Siaoyan mengangkat tangannya dan memberi isyarat barulah mereka bertiga dengan tegas turun. Di bawah perlindungan api surgawi, mereka dengan aman berdiri di puncak gunung di bawah. Setelah itu, mereka menelan beberapa pil obat dan perlahan mulai memurnikannya. Pada saat yang sama, Raja Utara, yang berada tinggi di langit, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Gumpalan kilat perak bola balik di perut sisik naganya, yang dipenuhi dengan cahaya ungu emas yang mengalir. Penampilannya juga mulai berubah aneh. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Setelah penyempurnaan dan penyerapan pil obat dalam tubuh Siaoyan, luka dari telapak tangan yang dideritanya dalam pertempuran besar sebelumnya berangsur-angsur pulih di puncak gunung yang gundul. Ketika dia membuka matanya, nyala api yang tajam menembus relung matanya yang dalam. Auranya akhirnya kembali ke puncaknya. Apa kamu baik-baik saja? Melihat Siaoyan terbangun dari kultifasinya, Siao Siu langsung bertanya dengan prihatin. Ya, Siaoyan dengan lembut mengangguk saat melihat ini. Dia berdiri dan melihat penghalang racun yang meresap di sekelilingnya. Sebuah pikiran melewati hatinya dan api surgawi yang ganas segera menyebar, membentuk sebuah terowongan di atas mereka bertiga. Setelah tinggal selama beberapa hari, sudah waktunya bagi mereka untuk memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya dan bergegas dalam perjalanan mereka. Hah! Saat mereka bertiga naik ke udara dan hendak bergerak, Raja Utara, yang berdiri di kejauhan, menyebabkan Siaoyan tanpa sadar berteriak karena terkejut. Raja Utara kembali ke sisi Siaoyan dalam sekejap mata setelah pemanggilan. Bahkan Siaoyan tanpa sadar terkejut ketika dia merasakan peningkatan kecepatan Raja Utara yang tiba-tiba. Ketika dia sekali lagi memfokuskan matanya, Raja Utara di depannya menyebabkan Siaoyan merasa sangat terkejut.